Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan wotit untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gaca dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Iya iya iya, akhirnya guys kita bisa merasakan nafas panas melalui sedikit teaser dari Natlan yang rilis bersamaan dengan live 4.8 hari Jumat kemarin ya. Yang mana pada akhirnya minimal nih udah ada rupa dari karakter Natlan yang ternyata diluar ekspektasi namun dalam artian positif ya. Kemudian ada juga enemiesnya yang gak kalah unik serta rupa vision yang sepertinya mengkonfirmasi budaya utama dari Natlan nanti mengadaptasi budaya apa. Tapi saya yakin paling enggak untuk saya pribadi dan temen-temen yang nontonin live kemarin bareng-bareng, fokus utama itu tertuju pada outfit mereka yang beda banget dari apa yang saya bayangkan. Nah video kali ini mungkin bakal singkat aja semacam mengurai lah hasil dari brainstorming saya selepas pepinatlan semalam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja kepada pembahasannya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini sepertinya hanya 3 sampai 4 poin saja ya. Karena hanya sebatas itu yang bisa saya tangkap untuk bisa dibahas di video kali ini. Nah untuk panorama kan udah tuh kita bahas waktu PP 4.7 yang mana saya pribadi melihat bahwa Natlan itu juga akan mengadaptasi panorama yang ada di benua Afrika. Jadi tidak hanya Amerika Latin seperti itu. Nah mungkin poin pertama yang menurut saya cukup krusial untuk kita bahas adalah dikonfirmasinya bentuk fission dari region Natlan. Yang sekaligus melengkapi ketujuh fission di semua region yang ada di Tivat. Kecuali ntar Henryah yang entah pakai fission atau enggak. Oke anyway, mungkin ini agak sedikit kurang jelas ya. Tapi si Loli yang ini dan si Mas Bandana ini menggunakan fission yang masing-masing adalah pemilik fission Geo dan fission Dendro. Nah kebetulan waktu saya nulis naskah ini baru sadar nih ada bentuk jelasnya. Nah ini dia. Bentuknya ini sendiri kalau dari sudut pandang saya pribadi akan menyerupai bentuk matahari ya. Jadi kemarin waktu lihat sedikit bentuk fission mereka waktu live, saya pribadi langsung ngeh bahwa bentuknya itu mirip dengan salah satu ikon yang ada di game Zuma. Dan menurut saya bentuk fission dari Natlan nanti akan menyerupai simbol ini. Simbol matahari dari suku Aztek yang merupakan salah satu suku yang ada di Amerika Latin, khususnya di Meksiko. Yang mana menurut saya ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa sebagian besar isi lore dari Natlan nanti akan mengadaptasi kisah-kisah daripada suku Aztek. Namun ada sedikit apa ya, kurangnya panorama khas Aztek lah yang ditampilkan pada PP tersebut. Yang mana kalau teman-teman search kata kunci Aztek di Google, maka salah satu yang akan ditonjolkan pada gambar tentu adalah gambar-gambar piramida dari suku Aztek. Yang mana semalam setidaknya dari apa yang saya lihat, nampak bahwa tidak ada satupun piramida yang ditampilkan. Yang ditampilkan justru daerah lembah yang kering, hutan hujan, pinggiran air, dan sebagainya. Bahkan tempat yang semacam pusat kota ini, yang ditampilkan kemarin juga pada PP, sama sekali tidak ada elemen dari piramidanya menurut saya. Tapi ada semacam altar untuk melakukan ritual gitu, kalau dari apa yang saya lihat. Nah namun ada sesuatu yang mirip piramida yang sempat tampil waktu si Loli ini kabur, lalu tiba-tiba jadi map gitu kan. Nah di salah satu frame, ada yang menampilkan ini, yang dari sudut pandang saya itu, emang sejauh ini yang paling mirip dengan piramida. Khususnya piramida Aztek dengan tangga khasnya. Nah soal absennya piramida di PP kemarin maupun di PP sebelumnya, mungkin salah satu asumsi yang bisa saya simpulkan itu adalah tempat yang ditunjukkan kemungkinan berada di daerah luar dari Natlan. Mungkin aja nih area yang lebih dalam dari Natlan akan memiliki beberapa piramida di sana. Nah jadi itu poin saya soal Visian dan suku Aztek yang kemungkinan akan menjadi lore utama dari Natlan nantinya. Nah kemudian yang kedua, selain Visian kita juga diperlihatkan semacam kemampuan unik ya dari orang-orang Natlan sepertinya. Yang mana mereka sepertinya akan akrab dengan yang namanya familiar. Yang mana familiarnya itu sendiri tergantung dari suku yang dimiliki oleh masing-masing karakternya. Dan tiap suku di Natlan akan akrab dengan naga atau yang di Natlan akan disebut sebagai Saurian. Nah untuk tiga karakter yang muncul pada PP kemarin, itu familiarnya atau Sauriannya menurut saya sudah tampil di PP Natlan waktu lab 4.7 tempoh hari. Untuk Loli Geo ini menggunakan familiar berupa tikus tanah yang kemungkinan bernama Tepet Li Sauri yang sudah dimensin oleh Ranjit. Yang mana jika asumsi ini benar akan mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi salah satu anak dari suku Nanats Chayan yang akan akrab dengan Saurian terkait. Serta suku ini sendiri mahir dalam urusan pertambangan dan juga appraisal terhadap barang tambang dan sejenisnya. Nah untuk gadis pemancing yang satu ini, sepertinya memiliki Saurian berupa makhluk yang mirip Paus Orca yang ini. Yang sayangnya belum diketahui namanya, tapi dari cara berenang kemudian bentuknya itu sudah mirip banget gitu. Dengan kemampuan Saurian gadis ini. Kemudian yang terakhir si Mas-Mas Bandana itu Sauriannya adalah Dinosaurus Ijo yang ini kemungkinan. Karena waktu di frame Pripyunatlan 4.8, si Masnya itu kan kayak meletakkan satu titik tertentu di udara baru semacam menggunakan kemampuan semacam grappling gun gitu. Lalu terbang ke titik tersebut. Tapi saya pribadi belum mastiin ya, apakah ini bisa dikategorikan sebagai terbang atau tidak. Nah kalau ini dikategorikan sebagai terbang, maka Sauriannya kemungkinan bernama Iktomi Sauri. Yang disebut oleh Ranjit adalah Saurian yang pandai dengan terbang. Nah namun setelah saya cek ulang ya di PP sebelumnya, sepertinya Iktomi Sauri itu adalah Saurian merah yang ini. Karena lebih cocok secara deskripsi kemampuannya. Nah sebenarnya untuk familiar itu bukan sesuatu yang asing ya. Di luar Fisel tentu saja. Yang mana orang-orang suku padang pasir di Sumeru sebenarnya juga memanfaatkan hal semacam familiar. Yang mana mereka memanfaatkan spirit, yang kemungkinan adalah kaum jini, untuk menciptakan elemental infusion pada senjatanya. Namun sepertinya orang Natlan lebih advanced ya dalam penggunaan familiar. Karena tidak hanya elemental saja, tapi benar-benar kayak mensummon Saurian dalam bentuk sebuah peralatan. Poin ketiga tentu adalah poin yang sangat menarik ya pada PP kemarin. Yakni soal outfit yang tidak hanya ditampilkan oleh karakter, tapi juga enemies dari Natlan. Nah selama ini jika memikirkan soal Natlan, hal yang saya pikirkan adalah kemungkinan bahwa Natlan wilayah yang cukup tertinggal. Kemudian dengan suku pedalamannya yang paling tidak berjumlah enam suku, membuat saya berpikir bahwa penampilan dari orang-orang Natlan nantinya atau pakaian yang mereka gunakan itu kemungkinan pakaian khas suku-sukuan dengan pakaian serta bahan ala kadarnya dan sebagainya. Apalagi dengan penampilan Yansan pada teaser jeda kaki, membuat asumsi ini setidaknya sebelum PP kemarin adalah seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi yang diperlihatkan semalam benar-benar diluar ekspektasi saya pribadi. Jangankan outfit yang ketinggalan zaman, saya lihat justru outfit yang digunakan oleh Loli Geo atau Mas Bandana ini seperti diluar zaman yang ada di Tifat. Bahkan mungkin outfit mereka itu jauh lebih advance dibandingkan dengan outfit yang ada di Fontaine. Nah tapi ada dua poinnya yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama sepertinya beberapa orang ada yang cenderung memilih menggunakan baju tradisional seperti wanita pemancing ini, yang mana bajunya tentu sangat khas kesukuannya. Namun ada beberapa orang juga yang justru mengikuti tren dengan baju yang oper modern ketimbang budaya yang ada di sana. Nah kemudian yang kedua, sepertinya baju modern yang digunakan oleh beberapa orang Natlan kemungkinan baru saja tersebar di sana. Yang mana baju tersebut bukan khas dari masing-masing suku, tapi ada kemungkinan pengaruh dari luar yang nanti akan saya bahas di akhir. Nah hal ini saya dasari dari penuturan Ciori, yang mana di salah satu surat yang ditulis oleh Ciori, dia menuliskan di sana bahwa di Natlan sedang ada tren outfit baru dan belum sempat mengecek secara langsung ke sana. Yang mana tidak mungkin seorang ekspert seperti Ciori melewatkan hal semacam itu, sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa outfit di sana kemungkinan bukan hanya baru, tapi sangat baru terjadi dan tersebar. Nah mungkin sebelum lanjut intermezzo sedikit, jadi fenomena passion Natlan ini mengingatkan saya pribadi akan sebuah subkultur dari Afrika, khususnya daerah Kongo, yang disebut sebagai La Sape. Nah saya nggak akan jelaskan panjang lebar, jadi pada intinya mereka, para orang yang ada di komunitas La Sape akan menggunakan pakaian trendy bahkan bermerek. Dan pakaiannya sendiri akan sangat berbeda dengan pakaian yang digunakan orang yang ada di wilayah sana. Soal detailnya bisa teman-teman googling aja, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau dugaan saya benar bahwa outfit mereka terinspirasi dari subkultur La Sape, Asumsi saya bisa jadi benar ya bahwa Natlan juga akan mengadaptasi budaya dari Afrika, seperti itu. Nah terakhir mungkin masih berkaitan dengan fashion atau outfit, tapi lebih kepada mencari pelaku siapa gerangan yang membuat outfit orang Natlan itu sangat nyentrik belakangan ini. Yang mana asumsi saya dan harapan saya pribadi, hal semacam ini dipengaruhi oleh Alice, ibu dari Klik. Ya saya akui mungkin asumsi ini kedengarannya agak kasar, tapi saya pribadi punya dasar mengatakannya. Nah seperti yang saya katakan bahwa outfit dari beberapa karakter Natlan itu kayak terlalu jauh dari zamannya, terlalu advanced lah. Dan seperti yang saya singgung di lab kemarin juga, walaupun kesannya saya sampaikan agak bercanda ya, tapi menurut saya outfit mereka itu seperti berasal dari dunia lain. Nah dari sinilah saya berpikir, ada potensi bahwa outfit yang mereka gunakan dipengaruhi oleh Alice. Entah membawanya secara langsung, atau sekedar memperkenalkannya, dan kemudian menjadikan apa yang dikenalkan oleh Alice sebagai referensi pakaian baru dari Natlan. Nah hal ini sendiri saya dasari dari kisah Barbara, yang mana Barbara yang ingin menjadi idol itu dipengaruhi oleh Alice, yang membawa majalah idol yang kemungkinan berasal dari dunia lain. Karena di cerita Barbara, dituliskan di sana bahwa dia tidak tahu dari dunia mana asal majalah tersebut. Sehingga saya berpikir, ada peluang bahwa apa yang mempengaruhi outfit dari orang Natlan bisa jadi juga dipengaruhi oleh sesuatu dari luar, yang mana saya asumsikan di sini pelaku yang paling mungkin adalah Alice yang membawa pengaruh tersebut. Nah itu asumsi sekaligus harapan saya sendiri ya. Ya soal Alice yang mengacaukan beberapa hal di region tertentu kan juga bukan kasus baru ya kan. Dan saya harap ini bisa jadi momentum agar kemudian Alice itu bisa relevan lah pada Arkon Quest. Karena sejauh ini Alice seingat saya belum pernah hadir di Arkon Quest. Jadi barangkali aspek ini bisa jadi semacam batu pijakan untuk menyusul relevansi dari Nicole dan Rindotir yang sudah hadir pada Arkon Quest Fontaine dan juga Arkon Quest Traveler. Oke jadi tadi itu ya teman-teman soal apa yang saya tangkap dari preview Natlan semalam. Ya gak banyak ya kan, tapi paling gak bisa kita bahas lah. Nah juga kemungkinan nih bakalan ada PP sejenis Final Feast dan juga Naiklazo sebagaimana kedua PP tersebut rilis pada patch titik 7. Entah itu 3.7 untuk Final Feast dan juga 2.7 untuk Naiklazo. Nah kalau berdasarkan tanggal rilisnya kedua PP tersebut yang masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023 dan 11 Juli 2022, maka kemungkinan PP pengantar Natlan nanti akan rilis di 15 Juli 2024 atau 2 hari sebelum ganti patch. Yah mari kita tunggu dan nantikan saja apa yang akan hadir nantinya. Jadi barangkali ada detail yang saya lewatkan boleh banget buat teman-teman tambahkan juga ya. Dan siapa tahu teman-teman juga punya harapan tertentu juga bisa dikomentarkan. Nah kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman The Sender atas dukungannya sebagai membership. Thank you berat. Dan buat semuanya, terima kasih di menyimak sampai habis. Dan jangan lupa buat like, komen, serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Divat. Saya Pur Biruni, selaku narrator izin pamit. Adastra, ipsuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.